Intro Kejadian kecelakaan sering sekali terjadi pada sejumlah titiknya Bahkan terkadang tidak hanya disebabkan oleh manusia Akan tetapi ada faktor-faktor tertentu yang sering dikaitkannya dengan hal mistis atau rit alias angker Percaya dan tidak hal ini ternyata sudah menjadi bagian dari kepercayaan masyarakat kita Dan saya memilih pulang utuh sekarang di jalur ya Jalur ini menuju ke Karanganyar Karanganyar Pasir Letik ya Dusun Mekarharja kalau tidak salah ya Tidak tahu Dusun Pasir Letik ya Pasir Letik ya tepatnya Pasir Letik Karanganyar Banyak sekali kejadian mistis di jalan raya Kadang kalah selalu dikaitkan dengan cerita-cerita kejadian masa lampau Sosok yang kerap muncul dan sering terlihat baik itu melalui media kamera, handphone, atau sejati-nya Sosok yang kerap muncul dan sering terlihat baik itu melalui media kamera, handphone, atau sejati-nya Dan jenisnya secara kasat mata digolongkan ke dalam salah satu faktor penyebab kecelakaan Lampu saya mati ya jarak dekatnya Yang berdampak fatal pada keselamatan pengguna jalan Bukan hanya cedera akan tetapi bahkan sampai merenggut nyawa Teman-teman Pelan-pelan ya teman-teman Ini sawah ya melewati sawah Ini benar ya Ini benar ya Ini benar Oh, ada sawah Tenang, itu ada perumahan Jangan takut, jangan takut, jangan takut Ini kenang sapi Itu kenang sapi ya Kenang sapi Bercerita di malam ini saat mengenjarai motor pulang dari rumah teman Eh, eh, eh Gelap sekali ini Di sini Beda banget Beda banget sawahnya ya teman-teman Di sekitaran sini Eh, eh, eh Kenapa Please, please, please Jalan yang sama saya lewati Jalan yang terkenal keangkerannya Tepat jam 22 Saya mau melalui jalan Angker ini Keanehan sudah mulai terasa Saat mengendarai motor Mulai dari bau bangkai Dan seperti ada yang menyeberang Tapi hanya bayangan hitam Dan disini saya mulai fokus berkendara Tepat pukul 10 ya Jam 10 malam Terus mau bangkai Mungkin bangkai binatang Katanya angker ya rumah itu Ditambah Medan jalan yang saya lalui adalah Perkebunan pohon jati Yang jarang dilalui Kalau sudah larut malam Sangat merinding deh Dan bikin tegang Tapi di sisi lain Saya makin penasaran Yang akan cerita dan mitos jalan ini Meski siang atau maaf Pasti senter ini selalu di tas ya Saya bawa kerja Saya bawa kemana-mana Karena penerangan itu sangat penting ya teman-teman Senter polis itu mantep ya teman-teman Terima kasih telah menonton! Terima kasih. Terima kasih. Sang penjual meninggalkan gerobak karena mengantarkan pesanan bakso ke anggota yang jaga. Peristiwa ini mengejutkan itu berhasil terekam kamera CCTV yang ada di pos polisi. Saya melihat pengen jelas kerobak pasur itu di jalan sendiri. Kursi kayu di depan pos ini juga pernah terlampalikan satu meter. Sangat aneh pak pokoknya. Jembatan Sinapet merupakan jembatan mengerikan di lembah Selawah daerah Aceh. Banyak cerita mistis terdapat hantu yang bernama Halimah. Perempuan yang mengaku saat dibunuh masih berusia 18 tahun bercerita bahwa pada suatu hari dia sedang dalam perjalanan pulang ke rumah. Kondisi jalan negara Medan Banda Aceh sepi. Tiba-tiba sebuah mobil kejang petak melintas. Mobil itu kemudian berhenti di depan Halimah. Tanpa berbicara apa-apa, beberapa laki yang diberkirakan berusia tidak terpaut jauh dengan dirinya, turun dari mobil, kemudian langsung menyeret Halimah ke dalam mobil. Perempuan malang itu sempat berteriak minta tolong, namun siapa pula yang akan melolong di tempat sepi itu. Sebuah tinju kemudian membuat perempuan itu hilang kesadaran. Dia tidak tahu di mana pastinya, yang dia sadari bahwa selangkangannya terasa nyeri, sakitnya luar biasa. Ketika dia membuka mata, serang lelaki, ditonton oleh lelaki lainnya sedang menindih tubuhnya yang sudah babak bulur. Sempat terjadi adu mulut, dua orang pelaku tidak setuju Halimah dibunuh, tapi seorang mayoritas mendukung dan kemudian wanita malang itu dieksekusi dengan cara cekik. Bahkan salah seorang pelaku kembali memperkuasa mayan Halimah. Terkait dengan seringnya sosok Halimah terlihat di kawasan itu, dia mengaku bahwa itu dilakukannya agar manusia yang masih hidup tahu bahwa dia pernah ada. Akan tetapi, dia menolak bila dikaitkan dengan biang kecelakaan mobil di kawasan itu. Sebab menurutnya, lokasi jalan dari era medan memang rentan kecelakaan. Belokan tajam dan curam sering melahirkan human error. Khususnya para sopir yang baru pertama kali melintas. Satu detik saja kesalahan mengumudi dilakukan di lokasi itu, maka tidak ada waktu yang cukup untuk melakukan penyelamatan. Dia mengaku mendapatkan informasi itu dari jiwa-jiwa sopir yang melayang di lokasi kejadian. Gang larangan, kita dihadang dengan sosok untila anak terbang. Dan dia mendekat mau masuk mobil. Wih, nanjak banget, guys. Kok kayak depannya di jurang kayak gitu ya? Kok kayak jurang? Kayak buntu, Kang? Kayak buntu, ya pokoknya semua. Kita telan buntu. Jangan-jangan ke kuburan, ya. Ini saya lupa ke kuburan. Apa sih yang bunyi, Kang? Ini jamnya bunyi. Jam saya ini. Coba cek ke depan, Kang. Cek belakang, cek belakang. Bukan ada apa-apa. Ini saya bawa makanan. Makanan apa? Pekal nanti kalau kita kelaparan, saya bawa pekal. Ini saya bawa ke kuburan. 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 di belakang enggak ada Kang ini lagi ih 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 bener-bener tadi muncul di di samping saya Aduh takut Kang saya kalau masuk mobil Aduh aku mending laku bali nih Aduh kita bikin ini jadi siapa him dari dari kapin Aduh Oh orang-orang Bro hai 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 Astaga bro cek burek cek burek burek akhir-akhir Oh udah kasih Jokowi Mundur pembinaan Oh udah enggak, eh si Tom kaya Mundur pembinaan Nesina kanak lu Iiiiii Buak Iiiiii Waduh Jalanan yang banget ya Mundur terus mundur Udah iya Kek Budi ini ke primi lagi Aduh kepal tirin Aduh kepal tirin Aduh jorongan jengenang Bangang, 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 yodah cipok Sangat jangat bakal Aduh Aduh, langsung, langsung, langsung Aduh Aduh Aduh, ayuh Aduh Iyah bener Ini betul caler, ngasih kang Terus lurus lurus Aman, ayo Lurus lurus Iiiiiii Ayo gajian kaya anak bertelung Kaya Miki bertelung Oh iya Aduh Eh si Medora kaya si Medora Aduh Eh si Medora Tom Aduh aku kusin teredek kaya Ranglinya bujutan Kau sudah Aduh Medora kaya Medora Aduh 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 kamar yang ini Aduh Aduh Aduh, nah aku misal Awas kalatnya tim kok jebro Ya, ngacar, 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 ngacar Ngacar, 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 ngacar Ayo ngacar 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 Aduh aku jat Cerita mistik, jalur-jalur darat di tanah air Memang menjadi bumbu perjalanan Percaya atau tidak, banyak masyarakat yang meyakini kebenaran cerita itu Sebagai penangkalnya bisa dengan cara membunyikan klakson Mengedipkan lampu sen dilakukan demi terhindar dari malapetaka